Langkah-langkah untuk meningkatkan kepribadian introvert. Meningkatkan kepribadian introvert melibatkan pengembangan diri secara positif tanpa mengubah sifat inti. Berikut adalah 10 tips langkah-langkah untuk meningkatkan kepribadian introvert. Pahami dan terima diri sendiri. Pahami kekuatan dan keunikan kepribadian introvertmu. Terima diri sendiri dengan positif tanpa merasa perlu untuk menjadi extrovert. Atur waktu sendiri dengan bijaksana. Jadwalkan waktu sendiri dalam rutinitasmu untuk meresapi energi dan merenung. Pertahankan kesimbangan antara interaksi sosial dan waktu pribadi. Latih keterampilan sosial. Pelajari dan latih keterampilan sosial seperti berbicara di depan umum atau memulai percakapan. Ini membantu memperluas cakrawala sosialmu. Berikan ruang untuk pertemanan dalam dan berkualitas. Fokus pada hubungan berkualitas daripada jumlah. Berikan ruang untuk pertemanan yang mendukung dan penuh makna. Ambil inisiatif dalam percakapan. Beranilah mengambil inisiatif dalam percakapan. Ajukan pertanyaan, dengarkan dengan aktif, dan berkontribusi sesuai kenyamananmu. Kenali kapan harus istirahat. Kenali tanda-tanda kelelahan sosial dan beri dirimu izin untuk istirahat. Hindari tekanan berlebihan dan sesuaikan agenda sosialmu. Terlibat dalam kegiatan yang diketahui disukai. Pilih kegiatan sosial yang sesuai dengan minatmu. Ini membuat interaksi lebih bermakna dan nyaman. Fahami kebutuhan kesimbangan. Menjaga kesimbangan antara waktu sendiri dan interaksi sosial. Setel batas dan komunikasikan kebutuhanmu dengan jelas. Tingkatkan keterampilan komunikasi tertulis. Tingkatkan keterampilan komunikasi tertulismu. Kadang-kadang, mengekspresikan diri secara tertulis lebih nyaman bagi introvert. Jadilah pendengar yang baik. Manfaatkan kecenderungan introvertmu sebagai pendengar yang baik. Ini dapat membuat orang merasa dihargai dan memperkuat hubungan sosial. Meningkatkan kepribadian introvert melibatkan penerimaan diri dan penyesuaian kecil untuk memperluas keterampilan sosial. Fokus pada kesimbangan dan perlahan-lahan keluar dari zona kenyamananmu untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!